Pemanfaatan lahan sempit dengan budidaya tanaman dengan sistem hidroponik dilakukan anggota Korambil 17 Lebak Barang, Kabupaten Pekalongan. Saat ini banyak anak-anak sekolah dan ibu PKK yang singgah hanya untuk sekedar melihat dan belajar cara membuat media tanam dengan sistem hidroponik tersebut. Media tanam yang dibutuhkan sebanyak 10 peralon dengan panjang 2 meter dan jumlah lubang tanam sebanyak 120 lubang. Selain membuat media tanam dengan hidroponik, Korambil ini juga memanfaatkan lahan sempit yang ada dengan model kawasan rumah pangan restari atau MKRPL. Anggota TNI ini menanam sayur kangkung, sawi, bawang polong, hingga buah stroberi. Kalau dengan dimensi seperti ini yang saya buat dengan panjang 2 meter dan kemudian saya susun 5 hingga sekitar 180 cm, kurang lebihnya sekitar 500 ribu. Untuk masa pakainya sendiri media tanam seperti ini bisa berapa tahun, Pak? Ini kalau kita bisa merawat panjang, Pak, usia pakainya bisa sampai 5-6 tahun tergantung bagaimana kita merawat daripada peralatan ini. Karena ini kan terbuat dari bahan plastik semua, para lom. Biaya pembuatan media tanam dengan sistem hidroponik dengan ukuran panjang 2 meter dengan tinggi 180 cm menghabiskan dana sekitar 500 ribu rupiah. Media ini dengan masa paket jangka panjang antara 5-6 tahun tergantung perawatan yang dilakukan. Pemanfaatan lahan sempit bisa menambah kenyamanan dan keindahan, sehingga sejuk juga sangat nyaman. Cara mudah dan hemat tempat ini bisa dijoba dimanapun. Hasilnya bisa untuk kebutuhan sehari-hari.